It's Moji Hola hola Besti BestiQ Nah BestiQ udah menjelang weekend nih Hayo siapa yang udah ada rencana mau jalan-jalan bersama keluarga Atau ada yang mau menemani aku Shana Saprilia menjalani weekend besok dengan kesendirian ini Aduh pusing banget ya Besti ya Nah yaudah deh yuk daripada kita pusing-pusing Mending kita lihat dulu nih Besti Berita hot yang akan menemani Besti dalam satu jam ke depan Kali ini kita akan melihat nih Besti Perseteruan kedua orang tua Nagita Slavina dan juga Caca Tanker mengenai perceraian orang tuanya Hingga Nagita dan juga Caca terancam dipolisikan Aduh gimana ya Besti serem banget deh Yes BestiQ kembali lagi masih bersama aku Nisi Cantik Shanas Aprilia dan Majalita Yang akan menemani selalu Besti di Jumat yang sangat-sangat cerah ini Hayo sudah mau memasuki minggu kedua di bulan Desember nih Besti Udah ada rencana belum nih mau berlibur kemana ya kan Mau keluar negeri atau ke dalam negeri Atau mau selaturami ke rumah aku Cus yuk bareng-bareng yuk Nah Besti daripada kita bingung-bingung yuk Kali ini kita akan melihat nih Ria Ricis yang sedang berlibur Dengan sang anak tanpa suami Hingga menjadi sorotan para netizen Usai postingannya dikomentari oleh Tukurian Hmm kira-kira ada apa-apa ya Besti ya Penasaran nih kita deh Nah teruntuk para Voli Mania Besti-Besti Q Jangan lupa untuk terus menyaksikan Grand Final Dari Livoli Divisi Utama untuk Sektor Putri di hari Sabtu 9 Desember Sedangkan untuk final Sektor Putra akan dilaksanakan di hari Minggu Ya kan? Tentunya FDL eksklusif Haji Rimoji dan juga di video Yes Besti-Besti Q Sekarang kita akan terbang ke negeri Korea Nah setelah beberapa waktu V dan juga Jenny dikabarkan menjalin kasih Namun kabar sedih kembali datang dari hubungan asmara mereka nih Besti Pasalnya V dan juga Jenny kali ini dikabarkan putus atau kandas Aduh ikut sedih deh Besti Setelah kabar sedih dari V dan juga Jenny Kita akan beralih nih Besti ke kabar bahagia untuk para NCT Zen Karena NCT U akan comeback dengan MV terbaru mereka Wow keren banget ya Besti Penasaran gak sih kira-kira sekeren apa ya kan? Tapi nih ya Besti-Besti Q Sebelum beralih Yuk kita inti profil Sang Libero Muda Yanni Sania Clarissa Putri di Bisik-Bisik Foli untuk hari ini Cus! Again, again, again and again Besti Setelah beberapa ciri khas di negara Indonesia diklaim sebagai produk buatan Malaysia Nah kali ini Malaysia kembali mengklaim bahwa nasi goreng merupakan makanan khas Malaysia Waduh gimana ya? Eits! Tapi nih Besti Seorang pembalap Fabio Quartararo justru mengklaim bahwa nasi goreng ini adalah makanan khas dari Indonesia Hmm gimana nih menurut Besti nih? Dan selanjutnya pada viral news kali ini kita akan melihat nih Besti Seorang pemuda yang diamankan polisi karena bercandaannya membawa bom Aduh mengganggu perjalanan deh A Gimana sih abangnya? Besti Q Aku yakin banget nih pasti Besti-Besti di rumah masih pada nungguin kan keseruan-keseruan yang ada pada klip viral hari ini Hayo ngaku Yaudah deh ya aku kasih tau nih keseruan untuk hari ini Nah kali ini kita akan melihat nih kelakuan Ultraman yang lagi dipijit setelah dia menyelamatkan dunia Hmm kira-kira gimana ya Besti? Lalu lanjut nih ya kita akan melihat sekelompok pemuda yang terus asik makan di kala banjir melanda Waduh bang awas loh nanti terbawa arus kerinduan si dia Hahaha eh maksudnya terbawa arus banjir ya kan Besti? Yaudah ya daripada penasaran cus kita lihat klip viral untuk hari ini Cus Hmm Besti terima kasih ya sudah selalu menemani aku dalam satu jam ini Gimana nih Besti? Udah pada puas belum didengar berita dan juga informasi yang hot untuk hari ini Apa kalian masih kurang? Tenang aja ya Besti ya Besok Bisik akan kembali lagi dengan persediaan informasi yang lebih hot bersama aku ya kan? Nah Besti-Besti Q pokoknya jangan lupa untuk selalu terus menerus saksikan Bisik pagi setiap hari di jam 10 pagi Pastinya Hajari Boji seru banget sih Besti I love you so much It's Moji It's Moji Terima kasih.